Intro Bencana kebakaran hutan dan lahan kahutlah yang terjadi di wilayah Kalimantan dan sebagian Sumatera menibulkan bencana kabut asap. Tak hanya aktivitas warga yang terganggu, namun kesehatan juga memburuk akibat terpaparnya polusi udara. Hal inilah yang membuat anggota gabungan Ridor Semelang yang tergabung dalam komunitas driver ojek online OJOL menggelar aksi simpatik dan menggalangan donasi di jembatan Jalan Soekarno-Hatta. Dengan membawa kotak yang bertuliskan donasi tabung oksigen bencana kabut asap, belasan driver OJOL berjejar di pinggir jalan. Nantinya hasil dari donasi masyarakat ini akan dibelikan tabung oksigen maupun obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat di Kalimantan dan sebagian Sumatera. Koordinasi aksi Sun Anmur Dianto mengatakan penggalangan dana ini dilakukan selama 3 hari. Nantinya setelah terkumpul akan dibelikan obat-obatan serta tabung oksigen dan langsung dikirim ke warga yang berdampak bencana kabut asap. Ini hari ini nanti hitungnya, Pak. Mungkin ya sekitar ya, misalkan sekitar ya, habis 10 jutaan mungkin lah. Rencananya ini donasinya terkumpul mau diapakah? Kita, anu, jadi kita juga ada anggota nanti yang berangkat ke sana. Kebetulan kan dulu kan di Palu itu kita, di Rabduro Masalahnya kan kalau ada yang untuk sosial itu berangkatnya gratis naik ya, pulis itu. Jadi kalau untuk bencana nasional mbak ya, jadi ya bersama juga milik, ada pewakilannya kita yang ke sana, terus ada juga yang nanti kita berbicara sama komunitas lainnya di Malang kayak Argoni Cinta atau apa kita kumpul jam 1 nanti tergantung di sana butuhnya apa. Untuk diketahui aksi penggalangan dana ini bukan kali pertama dilakukan oleh komunitas tersebut. Bahkan saat bencana di Palu pun sempat menggelar aksi tersebut. Dan dipergerakan aksi penggalangan dana untuk kabut asap ini bisa menembus angka hingga 10-12 juta rupiah. Dari Kota Malang, Amatamin melaporkan.